Selamat pagi, siang, sore, dan malam Balik lagi bersama Goyoga di 7 Deadly Sins Nah, akhirnya buat video lagi ya Jadi sekarang game ini kedapetan event Yaitu 100 hari Dimana game ini dari awal launching ya Nah, sekarang kita balik lagi dengan Akun lama yaitu akun Green Band Yang mana sudah terlalu apes ya Karena waktu di Gouter itu hampir 600 Diamond, hilang Dan gak dapet Gouter-nya sama sekali Juga di Diamond Meliodas yang merah itu hampir 400 ya Pokoknya 300 lebih lah Terus, kalau yang di Escanor Yang di Escanor itu lebih parah Dari Meliodas sebenernya Nah, itu 400 lebih ya Jadi, hasil dari ngegace-gace itu Kita lihat aja deh Gak ada hasilnya Dan ini Gouter yang gue dapetin ini Yang sekarang kalian lihat Gouter merah Itu dapet dari Coinshop Yang kemarin ada Muncul diskonnya ya Jadi langsung gue beli aja Karena udah ngecer dari awal Banner juga Sekarang baru dapet gitu Nah Sekarang Karena gak dapetin banyak karakter itu Diamond sampai habis terus Sayangnya gak kebeli kostum yang pelaut kemarin ya Jadi Satu set Kostum Seven Deadly Sins yang UR Lewat gitu aja Gak ada yang kebeli tuh Nah Untungnya Di event sekarang ini Kita dapet Gak dapet sih ya Harus berusaha dikit Untuk dapetin kostum UR lah gitu Nah untuk yang bingung Di event sekarang ada apa aja Klik yang di Icon Elizabeth ini ya Itu di klik Nanti Keluar Pengumuman Event apa aja yang berlangsung Untuk sekarang Nah sekarang kita lihat ya Untuk eventnya itu ada bingung Atau ngegacal ya Untung-untungan disini Dan ini ada angka-angka lagi Gak tau Makin gak jelas aja Terus Selanjutnya lagi juga ada event ini Nah ini dilakuin deh setiap harinya Karena Kita Ada targetnya disini Tujuh ya Baru bisa mendapatkan Item terbaru ini Yang bernama Hammer of Faisal Lalu selanjutnya Seperti biasa ada share on Social media Yang bisa kita skip Gak perlu di share Nah ini juga ada Event terbaru lagi ya Dan itu belum gue lakuin Karena Pas pembuatan video ini baru Baca-baca dan lihat-lihat Apa aja Event yang ada sekarang Ini juga ada Sama baru Ini lakuin semuanya Biar kita dapet Diamond Ya Disini juga ada SSR Pendant Lumayan Gratis kan Yang bisa kita dapetin juga Nah ini ada Nah ini ada kostumnya Kostumnya itu bisa kita dapetin Dengan cara Exchange Jadi makanya gak gratis Kita harus usaha dikit Nah Ini kostumnya Yor semua Dan ini harus teliti ya Seperti karakter-karakter Double Seperti Ban Dan Dianya Ini maksudnya Dianya yang mana Dan ban yang mana Nah Udah gue cek Ternyata ini Bannya Adalah Ban yang tanpa Nung caku Dan ini Dianenya itu Dianenya Yang besar ya Bukan Dianenya yang Kecil Perlu diingat Jadinya Dan ini juga Elizabeth dan Hawk Karena disini Bisa kita baca sendiri ya Jadi untuk yang Mungkin Kejebak dengan Pertukaran ini Dan gak tau itu Karakter mana Jadi diliat dulu aja Dan ini juga bukan Demon Meliodas Melainkan Untuk Meliodas Yang biasa ya Nah Kosmetiknya juga ada Kosmetiknya semuanya Untuk yang kepalanya Nah Ini furniture Ini juga penting Karena ini Rartinya adalah SSR Kalau yang sekarang Ada Bisa kita beli dengan Diamond itu Rartinya adalah SR ya Nah Spesialnya juga ada Untuk Elizabeth Yang sendiri ya Yang tanpa Hawk Jadi gitu Karena ini UR semua Jadi ini Patut banget kita Tekerin Atau Diusahain Gitu ya Nah Karena kita Tau Bisa dapetin itu Dapetin Costume UR Jadi Jadi Kalau untuk Menurut gue Pribadi ya Untuk Pertukarannya Ini Bukan ini Oh ya Ini Ini 5 ya Untuk 5 Ya Untuk 5 Tiket ini Hanya perlu 1 Coin gold Doang Nah Untung kan Jadinya Jadi yang ada Punya coin gold Nganggur Jadi bisa dituker ya Dan Untuk gue sendiri Itu worth it Kalau untuk ditukerin Karena ini Costume Kalau kita Hitung secara Diamond Berarti kita dapetin Satu set ya Misalnya untuk Meliodas yang Badannya sama Kepalanya Jadinya 60 Diamond Lumayan tuh Hanya modal Beberapa Gold coin aja Tapi untuk yang mau Farming ya Bisa juga Jadi banyak pilihan ya Mau di farming dulu Atau di Exchange aja Untuk exchange Masih worth it sih Nah ini sekarang Akhirnya ada 3 ya Dari kemarin tuh Kayaknya 2-2 terus Lama banget Kayaknya 7 hari itu Nah ini ada Demon Meliodas Yang merah ya Ini bukan yang biru Jadi diliat lagi nih Demon Meliodas Yang berwarna merah Dan ini Ban Bannya ini yang biasa ya Yang tanpa Nuncaku nih Brawler Nah untuk Dianenya ini Dianenya yang besar Atau yang bawah Palu ya Yang sudah menjadi Anggota 7 Deadly Sins Jadi gitu Untuk gold coinnya Tokerannya masih ada 2 aja Untuk yang diskon Jadi Belum ada perubahan Di gold coin Nah selanjutnya Misalnya ada yang Seret Dari Dapetin Koin-koin tadi Untuk ditukarin dengan Kostum Atau bahkan Furniture ya Barang-barang yang Ada di Dalam sini Itu Kita Dari Hari pertama Part 1 ya Itu Kita kan udah dapetin ini Tiket Merlin Jadi itu bisa kita Gacha-in Dan siapa tau Dapet gold Itu lumayan juga Bisa gue tukerin tadi tuh 5 Tiket Dan ini berarti Kalau kita dapetin Gold Silver Atau Platinum coin Di sini Di banner Merlin ini Hanya dengan menggunakan Tiket Itu kita untung banget ya Sama aja Kayak Netmarble Ngasih kita 100 coin gratis Atau 11 ya Satu Multinya 11 ini ya Ya segitulah Pokoknya Seratusan Karena Poin disininya Kan ada 100 nih Dan ini juga Bisa kita dapetin SSR Elizabeth Dan gue juga Belum punya ini Dan di akhirnya Dapet SSR Pendant Jadi lumayan ya Coin-coin gratis Yang bisa kita pakai Di dalam eventnya sendiri Nah Untuk setelah update Ini juga banyak banget Seperti biasa Ada Maintenance Diamond Nah ini Anniversary ini Ada kodenya juga Itu bisa dilihat Di forum ya Dan juga ada Koji gratis Dan skip ticket Skip ticket ini Jadi hal baru sekarang ya Untuk di game ini Nah ini setelah Banner Merlin Selanjutnya Ada banner terbaru juga Yaitu Thank you Pick up Summon Nah ini karakter baru Jadi ini bukan Dia nih yang lama ya Yang berwarna Merah Atau biru Tapi ini yang baru Berwarna hijau Dan ini gue sendiri Naksir sih Karena Bagus banget ini Dia Murni TB ya Atau Bodyguardnya Team kita lah Biar gak keserang Untuk yang single attack Tapi kalau yang All attack ya Kena semua Nah ini juga Murah Karena ini Kombinationnya Dengan hoser Hoser kan ada yang kuning Ada yang platinum Itu Kalau dikombinasikan Enak banget Jadi Jadi tambah Sakit ya Dengan titelnya Creation Nah untuk rednya Nah rednya ini juga Sudah mulai Perkenalan Part 2 nih SSR Part 2 Nah ini bisa kita lihat ya Sudah tidak ada lagi Hero human yang biasanya Hadir Hadir Padahal kalau kita lihat ya Disini Part 1 SSR Itu mencakupi ini semua ya Enggak ada Scanner nya masih Nanti di part 2 Nanti di part 2 itu ada Scanner nya Jadi tenang aja Scanner bisa kita dapetin Dengan SSR ticket Atau mungkin Ada yang mau gajah disini Gitu dan beruntung Bisa dapetin Beberapa Karakter Lama Seven Deadly Sins Dengan Rednya yang ditingkatkan ya Kalau ini kan Marilyn nya hanya 0,5 Yang di Dianne ini Lebih tinggi lagi 0,6 Karena karakternya disini Dikit ya Hanya ada Seven Deadly Sins Karakter Nah kalau disini Lengkap Ada escanner nya juga Gitu Makanya bikin tertarik Untuk Ngegacah di banner ini Selain Dianne nya Bagus Ada escanner nya juga Gitu Lumayan Kalau dapet escanner Akun ini Belum punya Scanner Dari awal Launching nya Scanner Gak dapet Dapet Nah Mungkin Yang selanjutnya Kita bakalan Buat video SSR ticket Dan juga Marilyn ya Karena Ticket Marilyn itu Belum gue pake Semuanya Jadi Sekalipun itu Maunya 10 step langsung Biar Degde-degdean Lebih berasa Gak tau dah Ini akun Apas banget Dengan duit Segini 873 ya Lah ini Kayaknya gold Tipe kurang ya Emang awalnya Segini ya Gak tau Ya jadi Gitu aja Untuk Update Terbaru Di 100 Di 100 Hari ini Dan ini Menurut gue Worth banget Untuk dituker Boltcoin nya Dengan tiket Yang bisa kita Dapetin Di Coinshop ya Ini worth banget Karena ini banyak Banyak banget Yang kita perluin Atau mungkin Di farming Ya Tinggal kita Kuat-kuatan Stamina aja Dan ini Event period nya Juga lama 17 17 Ini biasanya Untuk penukarannya Doang ya Kalau event nya Sendiri itu Biasanya Lebih awal Abisnya duluan Baru Pertukaran Ininya Selesai Gitu Jadi Ya Selamat Berfarming lagi Mengumpulkan Ticket-ticket yang banyak Dan itu Costume You are Worth banget Kalau kita bisa Dapetin Dan kalau Memang masih Penasaran Itu Band yang mana Atau Meliodas mana Itu tinggal Dilihat aja Ya Itu Karena Akan tersedia Di closet Semuanya Nah ini dia Meliodas Yang tadi Di exchange Ticket Ini Meliodas nya Status nya Juga lumayan Dan itu Semua Karakter Bisa kita Lihat langsung Ya Jadi Dicek aja Dulu Bahwa itu Meliodas mana Gauter mana Dan Siapa-siapa Karakter yang Bisa Pake Itu Sebenernya Bisa kita Cek Dari Secret Treasure Shop Itu Juga Tinggal Diklik Aja Costume Nanti Akan ada Kelihatan Siapa Aja Karakter Yang Bisa Pake Dan Gak Bisa Pake Udah Kalau Udah Kain Equip Udah Berarti Dia Gak Bisa Pake Gitu Jangan Dipaksain Beli Atau Gimana Karena Itu Gak Bakalan Kepake Untuk Karakter Yang Kalian Tuju Gitu Ya Semoga Informasi Bermanfaat Sebenernya Informasi Yang Udah Ada Tentera Di Game Karena Celebration Aja Jadi Yang Kepengen Buat Video Ini Gue Yoga Sign Out